Saudara Rumah Sakit Umum Zaidul Abidin, Banda Aceh, menyediakan ruangan khusus emergensi untuk menangani pasien gempa yang dirujuk untuk ditangani lebih lanjut. Minggu kemarin, dua pasien kembali dirujuk akibat mata tulang belakang. Hingga saat ini jumlah pasien yang masih dirawat adalah 21 pasien. Ada yang sudah dipulangkan dan melakukan rawat jalan. Pasca Gempa Pidi Jaya, 23 pasien terpaksa dirujuk ke Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. 7 pasien telah mendapatkan petindakan operasi tulang yang dilakukan oleh tim dokter khusus yang disiapkan Rumah Sakit Zaidul Abidin, Banda Aceh. Selain itu, pihak Rumah Sakit juga menyediakan ruangan khusus emergensi bagi korban gempa. Hingga minggu kemarin, ada penambahan dua pasien yang dirujuk dari Pidi Jaya untuk dilakukan pemeriksaan akibat patah tulang belakang. Salah satunya adalah Jamaluddin, warga Pidi Jaya. Sementara itu, dari 23 pasien gempa yang dirujuk, ada 4 pasien yang diizinkan pulang dan rawat jalan. Kebanyakan pasien yang dirujuk mengalami patah tulang belakang akibat tertimpa reruntuhan bangunan, sehingga diperlukan operasi khusus yang ditangani langsung oleh dokter Azharuddin. Selaku dokter ahli ortopedi yang ada di RS Uza. Hingga saat ini, kondisi pasien berangsur baik.